Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin wakafah Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin il-Mustafa wa ala alihi wa sabihi ahli sidqi wal wafa Subhanakala ilmalana illama alamtana innaka angtal alimul hakim wa tubu alayna innaka antatawabur rahim rabi sirahli sadri wa yasirli amri wa hlul unqdatan min lisani yafkaukau li amma ba'du wa qala ta'ala innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu shallu alayhi wa sallimu taslimah shallu ala nabi Muhammad Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman nabi Muhammadin il-Mustafa wa sallimu taslimah haqafah shallu ala sayyidina Muhammadin il-Mustafa wa sallimu taslimah surabu wa tubu ala nabi khuya dhabiil hawa hiju wa tunalu wa usnul Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 juta rupiah dan itu bukan terjadi cuma di Indonesia ini rekor dunia tepuk tangan untuk beliau yang kedua karena kecintaan masyarakat Indonesia sehingga merela orang-orang itu merelakan bodi-bodi mobilnya itu bodi-bodi truknya itu dengan wajah beliau bukan cuma wajah tapi kata-kata kalimat-kalimat bijak yang beliau berikan seperti tadi kan memuliakan tamu memuliakan Allah itu yang penting bukan soal wajah beliau tampan di mana-mana tetapi kalimat-kalimat beliau yang sangat menginspirasi mereka para sopi truk bayangkan ya saya tadi dari Semaranggus lihat di Kelaten saya lihat ada lima truk menulis melihat wajah Bapak di sana dan tulisan-tulisan yang sangat inspiratif untuk kita semua ya kemudian yang paling penting lagi beliau usia 21 tahun sudah mendakwa dan tidak tidak tanggung-tanggung kalau dakwa biasanya kan di tempat-tempat yang dihadiri oleh umat-umat yang biasa tetapi ini tempat yang sangat luar biasa saya katakan karena tempat ini biasanya tempat bergumulnya yang bukan lagi memuliakan Allah memuliakan Allah tetapi memuliakan diri sendiri kesenangan hasrat daripada nafsu dan lain sebagainya jadi beliau untuk kriteria yang ketiga Ustadz pertama di dunia yang secara konsisten dan kontinu melakukan dakwa di lokalisasi dan tempat-tempat hiburan malam sejak tahun 2000 sampai sekarang ya Gus dan sampai yang akan datang semoga ini menjadi warisan untuk anak-anak beliau dan juga kita semua Mari kita mendakwakan sesama Mari kita memberikan Hai hal-hal yang positif kepada sama bukan untuk diri sendiri tetapi juga untuk sesama supaya mereka kembali ke jalan yang benar Terima kasih Gus ini yang penting sebetulnya dan hari ini kami akan berikan penghargaan setinggi-tingginya untuk beliau berupa piagam piala dan medali untuk itu kami akan berikan Aplauk Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami anugerahkan kepada Gus Miftah, Miftah Maulana Habibur Rahman atas prestasi rekor Ustadz yang paling banyak gambarnya di bodi truk. Ini saya katakan tadi bukti kecintaan daripada umat kepada beliau. Untuk itu kami berikan penghargaan ini kepada Gus Miftah. Penghargaan yang ketiga ini yang sangat mulia juga. Pihagam penghargaan lembaga prestasi Indonesia Dunia Leprit nomor 715 di anugerahkan kepada Gus Miftah, Miftah Maulana Habibur Rahman atas prestasi Ustadz pertama di dunia yang secara konsisten dan kontinu melakukan dakwah di lokalisasi sejak tahun 2000. Untuk itu dengan bangga kami serahkan kepada Gus Miftah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 makanya besok saya punya acara di antv itu judulnya dakwah receh bersama Gus Miftah Hai jadi umpaman kaya Aldo kaya si Bambi meluisa kuing lucu itu tapi kudu ono pelajarannya kowe dakwah itu tapi kudu ono lucu nih wangat tapi dakwah receh saya ulangi jadi kaya Budi Yati ini kok bisa tampil ngelucu tapi harus ada edukasi nih kowe sebagai Ustadz boleh ngaji tapi kudu ono lucu nih saat ini kita bertenang ngaji ngaji tok yorono lucu nih lang lucu yor lucu udah orang-orang pendidikannya maka menggabungkan antara pendidikan dan canda milho lho ngaji ono nguyunin iku mesti buatan sepaneng kita buatan begitu ngaji bapak ibu bahwa begini hukumnya haram besok masuk neraka Cangkemmu Pak Pak lanjut dengan sodako sesok mlebu surga ketemu bidadari pitong puluh kelondrak kesel-kesel bidadari tugasnya masing-masing dinosenen pijet dinoslosok krimbat dinor bu medikur pedikur pelacur Allah ya apa sih menarik saya tuh selalu menjauhi Gus berbicara tentang surga dan neraka untuk apa itu uang itu udah pasti kok konsekuensi kok Hai maka kalau orang hari ini mengatakan kenikmatan tertinggi di surga itu adalah klon ya Allah kurasa mlebu surga ini sarkembai masa yang ngelunding nganggu BPJS yola kuat bayar nih kelurahan doh ngulak surat keterangan tidak mampu pengen gratisan yang perambanan ini budayati maksudnya aku selali ya jadi saya itu paling terganggu kalau ada orang ngaji yang diomongkan surga neraka surga dengan segala kenikmatannya kelondan sebagainya laku di sini umpaman yang surga kemong kelontok nomor kulam betul menarik kok ngelangkir Oh nyatanya budayati ini ngurep indonya rande bujur atau klonnya tetep urep aneng tempe mblake mblakan Gus turu dewe ketibakan milo saya paling gak sukai orang beribadah terprovokasi karena kenikmatan surga atau karena takutnya seksa neraka lagu seluruh rancitake surga rancitake neraka berarti jenengnya bakal ngibadah itu santai mawan aku seneng kok ngapa melu ngaji aku seneng kok milo ngaji di gawe seneng sing ayem-ayem mawan kulau sesuduki tanggal parlikur pengajian kali sosialita teng jakarta kulau pengen merubah image sosialita dari yang negatif menjadi positif milo nyohon sewo ingin ngomongi kulau teng hotel Gus bagaimana kita beda-beda agama pengajian bersama Gus Miftah boleh agama apapun dengan pakaian apapun yang penting kwe ngaji orang kok arisan mau foto-foto ngocok arisan barit joget-joget ah lagi ngopo di kwe ngaji gus gus kita gak apa-apa kalau kita pakaiannya pake dress court macem-macem kwe urusan mu om pemenah kwe umur mu wstnk setengah tuan yang kewer-kewer ha kura urusan lakaya rondo ini ceto setu lagi setengah tua lemu gino-ginu budeyati stmm setengah tua meh modjar sabar sabar budey sabar sabar budey sabar budey sabar budey sabar buday bu yuk dapet sabar budaya sabar budaya sabar budaya sabar budaya kalau pilih mesti umpilnya gede-gede salahnya wong ngiru ngepasa ambekan nih ngiret lah ribuan sing doa umurniku wong sing budak-budak oh lah apa budi lah ditimbali sing kewasa orang mireng yati pese orang kereng orang kereng sing no menuruh wong sing panjang umurniku sing KTP ini seumur hidup senajan barangnya sudah nyewu orang no wong pangkat tanpa ragat wong sing ngeteki ragat woy orang mesti hentuk pangkat contohnya nyalon DPR nyalon bupati gubernur walaupun biayanya miliaran banyak yang tidak jadi orang no wong pangkat tanpa ragat wong sing ragat woy orang mesti hentuk pangkat milo rosa susah rosa bingung sing penting dilakoni santai mawan karena hidup itu untuk dijalankan bukan hanya untuk difikirkan milo kulo nopo kok kulo tasik gilem rekoso gilem poso kaya budewingi kulo ajak buko poso mung penyewon kulo niku siji muga muga anakku santriku jamaahku kabeh pikantuk kamu liane amin amin kulo lelah bunata hajur bingin bun fatekah nge jamaah hatpaheng yo kagem jamaah hatpaheng al fatekah iku biasa kulo saniki enb shotsurun ku singkula amalki nomor si ji do go Muga Muga dosoli diampuni nomor loro Muga Muga doso bapak kulo bapak ibu kulo diampuni nomor telu Muga Muga doso langsung seneng kali Kulo diampuni nomor papat Muga Muga 渡 Sing keraseneng kali kulo kabeh dosaone gak diampuni jadi sing seneng orang seneng kableh jakgung seneng takwene orang seneng sing seneng tak dteng sing seneng tak dok thomasin orang seneng karaku wala urusan Alhamdulillah Lui apik kuih diapusi Daripada kuih sing Ngapusi Alhamdulillah Lui apik kuih ditipu Daripada kuih dati penipu Alhurur Penipu itu tertipu Alhamdulillah Lui apik Daripada kuih singgondol Duitnya uang Bundan ini Bula bali diapusi Terakhir bundan itu diapusi Sapi rong puluh Meneng Meneng Pas diapusi rong puluh Sapi ini bunda karpisin kali Soalnya apa Jaluk duitku Sapi Buna sapi ini dikauh minggat Karose ngingoni Kula ngomong ale bunda Kuih diapusi sapi Alhamdulillah Tanda-tanda kita mau kaya Nyatanya tenang Saben kulo bar diapusi Bondo kulo tambah kata Milo sing ngajik ngapusi kulo Mengantri Siap Siap Tak tampani Ngomong santri Ngapusi kulo Eh serap Apa Nopo rumah sana Santri ini kurasa ngapusi Kuka bunda Jumatan le Nge bun Bunda lungo Micek meneh Diancuk On Jam setengah luruh Wis rambung Insyaallah ini Kipun mulai normal Mulai bulan depan Insyaallah kulo undangnya Artis meneh Amin 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 Yang rencana mau datang itu Ada Mas Anji Drive Ini dia nih Sekadalah pokoknya Tapi sekali-kali lagi Jangan pernah ngaji diniati Hanya untuk melihat Artis Oh jenengah Jaluk sope Tak layani Jaluk artis Yang tercemar Terkenal Sukape tak layani Insyaallah Mbincang Yang mau sobo Kepanggi Yang mau sobo Besok pagi Enggak sarang-sarang Hasbi Robi Jalal Jangan pulang dulu Sebelum berdoa Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalal Maffi Qorbi Khairullah Nur Muhammad Sallallahu Sallallahu La ilaha illallah Lagi Tanpa khusus Hasbi Sallallahu 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 Mohamad Wa ala alihi Sayyidina Mohamad Wa alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Allahumma Inna Nasa'aluk Ridha Kawal Jannah Wa Naud Bikaming Sakho Di Kawal Nair Wa Ajir Namin Nair Yamujir Allahumma Yamujir Ajir Namin Nair Allahumma Yamujir Ajir Namin Nair Allahumma Inna Nasa'aluk Rizkon Kathiron Halalan Tayyiban Wazi'an Mubarokan Wa Auladan Solihan Wa Amalam Mutakobbalan Birah Madika Ya Arham Ar-Rahim Ya Allah Ya Rab Malam Hari Ini Ya Allah Atas Karuniamu Atas Segala Anugerah Kami Hamba Hamba Yang Lemah Ini Mampu Berkumpul Melangkahkan Kaki Kami Mengusukkan Hati Dan Fikiran Kami Untuk Bermunajat Kepadamu Yang Mulia Ya Allah Ya Allah Ya Rab Jadi Karena Kami Hamba Hambamu Yang Memulai Segala Aktifitasnya Dan Mengakhiri Segala Aktifitasnya Semuanya Atas Rahmat Mu Ya Allah Semuanya Atas Ridhamu Ya Allah Semuanya Atas Rahman Mu Ya Allah Semuanya Atas Rahim Ya Allah Ya Allah Ya Rab Jadikan Kami Hamba Hambamu Yang Berproses Semuanya Mengembalikan Proses Kami Itu Hanya Kepadamu Ya Allah Ya Allah Ya Rab Bila Mudah Bagimu Ya Allah Menyelamatkan Nabi Yunus Dari Perut Ikan Ya Allah Bila Mudah Bagimu Ya Allah Menyelamatkan Nabi Ibrahim Dari Pembakaran Raja Namrud Ya Allah Bila Mudah Pula Bagimu Ya Allah Menyelamatkan Nabi Musa Dari Kejaran Fir'an Ya Allah Maka Kami Hamba Hambamu Yang Beriman Yakin Ya Allah Mudah Pula Bagimu Untuk Menghilangkan Covid-19 Dari Muka Bumi Ini Ya Allah Pahami Hamba Hambamu Yang Beriman Meyakini Pula Ya Allah Mudah Pula Bagimu Ya Allah Untuk Mengangkat Derajat Kami Ya Allah Mudah Pula Bagimu Ya Allah Untuk Membaikkan Ekonomi Kami Ya Ya Allah Untuk Mengabulkan Doa Kami Ya Allah Mudah Pula Bagimu Ya Allah Untuk Mengabulkan Hajat Kami Ya Allah Mudah Pula Bagimu Ya Allah Untuk Mengabulkan Cita Cita Kami Ya Allah Ya Allah Ya Rab Siapapun Hari ini Yang datang Dalam Keadaan Sedih Sepulangnya Dari Tempat Ini Kau Bahagiakan Ya Allah Siapapun Yang datang Dari Tempat Ini Ya Allah Mempunyai Segala Macam Problematika Kehidupan Ya Allah Kau Berikan Jalan Keluar Dan Solusinya Ya Allah Siapapun Yang datang Dengan Segala Doa Yang Belum Terkabulkan Ya Allah Kami Mohon Kepadamu Kabulkan Doa Kami Ya Allah Siapapun Yang datang Di tempat Ini Dengan Segala Hajat Ya Allah Kau Kabulkan Hajat Kami Ya Allah Siapapun Yang datang Dengan Segala Cita Berikan Kepada Kami Kebaikan Di Dunia Ini Ya Allah Dengan Kehidupan Yang Layak Ekonomi Yang Mapan Pekerjaan Yang Lancar Keluarga Yang Sakinah Keturunan Yang Soleh Solehah Dan Kehidupan Yang Istiqomah Menjadikan Segala Waktu Kami Untuk Beramal Dan Beribadah Ya Allah Ya Rob Jadikanlah Disiksa Akhir Hidup Kami Ini Ya Allah Untuk Senantiasa Menghadiri Majlis Majlis Yang Mulia Ya Allah Untuk Senantiasa Mencintai Para Kiai Dan Ulama Ya Allah Untuk Mencintai Para Habaib Ya Allah Untuk Senantiasa Bermujalasa Dengan Orang-orang Yang Soleh Solehah Ya Allah Ya Allah Ya Rob Berikan Pula Kepada Kami Kebaikan Kelah Di Akhirat Jauhkan Kami Dari Seksa Kubur Jauhkan Kami Dari Seksa Neraka Jauhkan Kami Dari Seksa Di Badang Masar Jauhkan Kami Ya Allah Dari Azab Azab Itu Ya Allah Dan Jadikan Akhir Hidup Kami Husnal Khatimah Dan Ya Allah Ketika Engkau Berkenan Memanggil Kami Ya Allah Jadikan Akhir Kalimat Yang Keluar Dari Mulut Kami Ya Allah Kalimat Terakhir Yang Keluar Dari Mulut Kami Ya Allah Sarang Sarang La Ilaha Il Il Allah La Il Il Allah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Barang-barang Rabbana atina fit dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wakinah azabannah Rabbana atina fit dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wakinah azabannah Rabbana atina fit dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wakinah azabannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Diulangi 11 kali Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakan Abu Dua 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 Iya karena Ia karena Ia karena Ia karena Ia karena Ia karena Ia karena iya karena Ia karena iya karena ihdina surat al-musta surat al-adhi subhanakullamah bihamdika asyadu'alla ilah ilah antas tahu firu kawadu bilaik walhamdulillahi rabbil alamin daerah akan sukungkundur ngatos-ngatos insyaallah kepanggil minggu rupain yang akan datang walafu minkum assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai pon batun usaha salaman langsung kundur Kulo mungkin jeningan pun rampung baru Kulo mudun panggung eh pon langsung mawon tiatis yang salaman hati nih mawon maturnuhun hai hai